Hai siang di mana ya bersih-bersih apa dia itu mana liquid abis lagi mana ya di Andi kemana sih biasa udah udah jalan kamu kamu ada acara nggak sekarang tapi udah bersih-bersih belum Oh gitu gini tolong beliin liquid dong ikut gua abis nih nggak usah biar aku yang bersihin cuma nyampung-nyampung depan ini kan ya udah persis kayak gini ya daripada aku nggak bisa nge-fap apa ya yang aku perjain mending aku nyampung-nyampung depan deh biar berkelihatan rapi bersih yang sorry ya agak telat dikit kamu ada acara nggak kalau gak ada acara ikut aku yuk mau ke rumahnya ya siapa ya aku lupa namanya aku mau pinjam uang disana mau ini ganti motor ganti motor baru Hai tapi beneran gak sibuk kan Oh ya udah nanti habis dari pinjam uang kita jalan-jalan ya yuk udah udah nanti kalau ada uang lebihnya aku traktirin kamu makan ya yang kayaknya ini deh rumahnya soalnya yang ngasih tahu aku tuh belanya rumah paling gede di daerah ini yang paling gede ya yang paling gede ya ini ya udah kita coba masuk aja kayaknya ada yang nyampu-nyampu mas apa bener disini rumahnya Pak Sobri Iya bener Mas Oh ada enggak Pak Sobri nya ada mas tolong panggilin deh saya ada perlu sama Pak Sobri kamu ini disuruh bukannya langsung jalan malah masih nyuruh nunggu orang aku ada kepentingan sih ya pinjam uang sama Pak Sobri ya sudah mending mas nunggu di dalam aja ke kamu males nih kerjanya mas banget dia orang ada tamu malah disuruh nunggu padahal ini kan juga buat pendapatannya sih Pak Sobri Mas udah bisa lihat apa saya lagi nyampu-nyampu ini Mas lagi bersihin halaman kamu kok nyongkak gini omongannya Hai apa gak bisa sepan dikit ada tamu Hai udah tampilan kayak Aduh orang miskin mah gini seharusnya yang bantu Mas masa tamu sini kamu nih jadi pembantu aja berlaku cuma disuruh manggil bosnya saya sudah bersikap baik Mas saya sudah nyuruh Mas duduk di dalam masnya enggak mau malah marah-marah saya iyalah gimana gak mau marah-marah orang aku urusannya penting sama Pak Sobri kamu malah masih mau lanjutin pekerjaanmu ya kan tambah udah lama mikir doang punya otak ya udah kita duduk aja daripada kita ngeladenin pembantu nggak tahu diri pagi-pagi udah ada tamu kayak gitu mana marah-marah lagi yang mau minjem uang itu siapa yang marah-marah siapa dasar orang sekarang ini ya enggak tahu aturan padahal aku bosnya saat ini marah-marahin biar deh lanjutnya dulu Hai emas cepet dikit lah kita udah dari tadi lho nunggu Hai nyapu kalau lihat banget nanggung Mas nilut ntar lagi selesai Mas kalau jadi tamu yang sopan dong itu kan makanan orang kenapa harus dimakan sampai orang ada di sini kok ya makan aja tamu kok kayak gini Alhamdulillah selesai juga menghadapi orang laku eh disuruh manggilin bosnya malah duduk di sini kamu tuh punya otak enggak sih memang salah ya Mas kalau saya duduk di sini ya salah banget lah orang jelas jelas kamu di sini pembantu kok di situ dimana-mana ya bosnya duduk di situ bukan pembantu tunggu-tunggu Mas sampaian ke sini ada perlu apa ya aku ke sini mau pinjem uang sama Pak Sobri tapi malah ketemu sama pembantu resek kayak kamu Masnya sendiri tahu enggak Pak Sobri itu yang mana enggak tahu kan aku sih belum tahu makanya aku dari tadi nyuruh manggilin kamu gini loh Mas kalau tamu itu setidaknya kalau datang bertamu dengan baik-baik ya setidaknya menghormati tuan rumah lah enggak seenaknya kayak gini orang tuan rumahnya enggak ada malah ketemu sama pembantu mana aku mau menghormati orang pembantunya resek kayak kamu iya nih yang aku mulai tadi keselian mukanya apalagi kita duduk di sini juga dikasih minum iya tuh dasar ada pembantu enggak punya akhlak ada tamu jadi bikin minum malah nyorocos aja ya maaf deh Mas kalau kayak gitu tunggu bentar ya Pak mbak saya bikin minum dulu nah gitu dong pengertian dikit tamu nih haus pagi pagi-pagi dapet tamu udah resek gitu mana kesini mau minum uang lagi datang aturan Bang wah itu dong nih silahkan minum ih kok manis banget sih bisa nggak bikin minuman dibikinin udah untung Mas daripada nggak ada minumnya ya nanti gimana kalau aku diabetes ya maaf Mas kalau terlalu manis maklumlah saya nggak tahu bikin minuman kayak gini kamu tuh udah tahu aku manis malah dibikinin yang manis-manis kan tambahan anak-anak-anak ah bos ikut yang kayak gini gak ada tinggal yang kayak gini Oh ya udah enggak papa kebalinya kan masih ada ambil kamu aja ya Oh iya iya mas mas kok manggil bos sama dia ya beliau ini juragan saya mas emang dia siapa ya Pak Aduh yang kayaknya kamu sadang ngehina orang iya 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 kenapa mas kok bisik-bisik kayak gitu siapa pak tapi betul kan sampai Pak Sobri Iya saya ini Pak Sobri Waduh, kalau begitu saya minta maaf ya Pak atas perlakuan saya dari tadi sama Bapak Saya dari tadi sudah parah banget menghina Bapak Ya Alhamdulillah deh kalau kamu sadar kayak gitu Udah ada Bapak kok saya maafin Lain kali gak usah kayak gitu mas Orang lain apalagi baru bertemu Iya Pak, saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan sama Bapak tadi Oh iya Pak, kedatangan saya kesini ingin meminjam uang sama Bapak Kalau itu bisa dicairkan sama Bapak Iya saya sudah tahu kok, kebanyakan orang yang meminjam uang ke saya rata-rata Ya mungkinlah saya dulu, karena saya berpengarap bilang kayak gini sederhana Ya disangka saya membantu disini Terpadaan saya disini punya-punya rumah Emang, mas yang tuh uang berapa Saya mau pinjam sekitar 15 juta Pak Banyak bener was Kalau uang sebitu saya gak berani dicemin mas Karena sikap mas udah kayak gitu sayang Apalagi kamu gak bawa jeminan disini Tolong pak, pinjamkan kami uang Maaf mbak mas, saya gak bisa pinjamin uang Karena uang yang saya pinjamkan terlalu besar mas Berisiko, apalagi saya baru pernah kemas Masnya juga bersikap kayak gitu sayang Mending kemasnya cari orang lain aja deh Yang bisa pinjamin kemas uang Ya sudah pak Kalau gitu saya pulang aja dulu Dan sebelumnya saya bener-bener minta maaf pak Atas perlakuan saya tadi Ya gak bapak mas Sudah ya, kita pulang aja dulu Mari pak Ya mas Sub indo by broth3rmax